Ya Pemirsa, akhirnya saatnya kami akan menerima tanggapan dari Pemirsa yang sudah bergabung. Sudah ada Pak Edy dari Simpruk, Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Edy. Malam. Ya, silahkan Pak mau memberikan pernyataan atau pertanyaan. Malam, Pak Edy. Ya, malam Mbak. Silahkan Pak mau memberikan pernyataan atau pertanyaan. Ya, saya mau menanggapin bahwa itu kretek, itu bukan suatu budaya. Itu ada suatu tradisi di mana di daerah itu, itu bikin rokok dengan cengkeh. Itu hanya rasanya tok. Ya, itu bagaimana kita bisa menyatakan bahwa itu suatu budaya. Tapi kita lihat dari negatifnya dari rokok itu, tembakau itu, yang membawa orang sakit, situ itu banyaknya yang sakit paru-paru. Ya, kita bisa umpamakan. Banyak istri-istri perokok suaminya, sehingga istri-istrinya sendiri tidak merokok, hanya merokok pasif, dia sendiri yang mendapat itu kanker paru-paru. Oke, Pak Edy sebelum kita lanjutkan, boleh volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu? Enggak. Ya, silahkan Pak Edy. Ya, saya juga menegapin Pak Taufik bilang itu, kalau tembakau itu, kalau rokok itu dibatasi, dikurangin, untuk apa, dari Pak Kartono Muhammad, itu kempen untuk supaya jangan merokok, itu tidak bisa mematikan petani. Petani itu kan bisa disuruh untuk menanam tembakau, tapi menanam tanaman yang lain, gitu loh. Supaya seperti kedelai, Mama. Kita ini masih memerlukan kedelai itu sangat banyak, kita diimport dari kedelai dari Amerika itu berapa banyak, gitu loh. Oke, jadi Anda mungkin, Pak Edy mungkin bisa saya simpulkan, Anda tidak setuju kalau kemudian kretek dimasukkan sebagai budaya dengan alasan untuk melindungi petani, begitu ya Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edy dari Simpruk, Jakarta Selatan. Kami sudah bisa menangkap maksudnya. Pak Taufik silahkan, ingin memberikan komentar. Masalah itu, itu bukan persoalan saya yang mengatakan begitu. Itu dari literatur yang mengatakan bahwa kretek itu adalah bagian dari budaya. Dia produk budaya. Nanti, Pak Edy bisa baca, ini buku dampak pengendalian tembakau yang ditulis oleh Surya Dirajab. Oke. Baca sendiri di sana. Persoalan petani dialihkan, itu sebetulnya di DPR itu bukan Pak Edy saja yang telah mengatakan dialihkan, tetapi juga Pak Kartono pernah mengatakan hal itu. Saya ingin memberitahukan, di Jember itu, di daerah pemilihan saya ini, petani ini nggak usah diajarkan lagi. Menanam palawija. Karena masyarakat Jember ini adalah masyarakat Madura. Dari sejak zaman Mojopahit, itu adalah makanan utamanya adalah jagung. Dia telah menanam jagung, menanam padi. Tetapi itu adalah tidak bisa membuat dia itu adalah untuk membeli, adalah kebutuhan sekunder. Oke. Karena itu dia tetap harus menanam itu. Kecuali ada sesuatu yang dibuat oleh pemerintah terhadap hal tersebut. Iya kan? Itu lain lagi. Tidak mudah itu adalah mengalihkan para petani untuk menanam itu, menanam hal ini, dan sebagainya. Pak Edi sendiri sekarang ini adalah misalnya taruhlah dia sebagai guru. Tiba-tiba kita beralih, minta dia beralih menjadi dokter, seperti dokter Kartono Muhammad. Cuma bisa. Tidak serta-merta, itu adalah butuh waktu, dan sebagainya. Persoalan suatu ketika rokok tidak ada lagi di Indonesia, tidak ada masalahnya. Tetapi tidak bisa kita mematikan dia dalam sekejap sekarang ini. Oke. Karena kampanye ini. Oke, baik Pak Kartono. Jadi, di dunia kampanye anti-rokok sudah meluas. Dari 194 anggota BBB, sudah 190 itu melakukan kampanye. Termasuk Tiongkok. Petani Tiongkok, petani tembakau mati? Tidak. Justru mereka malah sekarang ekspor tembakau-nya ke Indonesia. Jadi, tidak ada kaitan kampanye anti-rokok dengan mematikan petani tembakau. Turki juga kampanye anti-rokau. Mereka ekspor tembakau. Brazil kita impor tembakau dari Brazil. Di sana juga ada kampanye anti-rokau. Jadi, jangan sampai kemudian yang rusak negara sendiri gitu. Lebih baik di ekspor saja mungkin Pak Kartono. Artinya, gerakan kampanye anti-rokau tidak terbukti bisa mematikan. Jadi, itu terlalu jauh sebetulnya. Karena tembakau kalau memang mau ditolong bisa digunakan untuk produk lain. Bisa digunakan untuk penelitian segala macam. Tetapi, jadi tidak ada kaitan yang kita adalah anti-rokau, yaitu anti-tembakau yang dikonsumsi oleh manusia dengan cara dihisap dan sebagainya itu. Itulah yang saya ingin katakan. Bahwa tidak ada kaitan antara kampanye anti-rokau dengan mematikan petani tembakau. Negara-negara lain membuktikan tidak. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke kretek sebagai budaya. Itu yang topik kita sudah ini. Bukan, kalau kita mengatakan kretek sebagai budaya, banyak sekali sih produk yang lain yang juga kita anggap sebagai budaya. Mengapa kelembak menyan yang buatan Banyumas tidak masuk? Padahal dia juga rokok. Seperti tadi, saya katakan mengapa tua? Tidak. Tua itu dari Aceh sampai Merauke. Orang Indonesia minum tua. Oke. Jadi, menurutlah kita melihat masa ini secara proporsional pada tempatnya. Pada tempatnya saja. Oke, saya kembali lagi ke Pak Taufik. Pak Taufik, jadi pertanyaannya sekarang, mengapa kretek? Mengapa bukan yang lain? Ada banyak hal lain yang bisa dijadikan budaya, dipromosikan sebagai budaya. Mengapa kemudian kretek? Karena kami khawatir. Karena munculnya kelompok-kelompok kampanye anti rokok, sebentar lagi kretek itu akan musnah. Karena itulah kami khawatir. Kalau yang lain tidak ada kampanye anti tua, anti menyan tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah anti tembawa. Saya ingin tanyakan, kenapa di dunia ini tidak ada kampanye anti menyan? Saya ingin tanyakan. Kalau ada di dunia ini kelompok anti menyan, kami akan melakukan daya sumpah. Karena kalau memang, memang, kalau di Indonesia itu adalah produknya yang paling besar menyan. Dan, muncul kemudian kelompok anti menyan di dunia, kami akan melawan. Ini yang harus kita lakukan. Sekarang anti rokok, anti kretek. Kami akan melawan terhadap kuda Troya tersebut. Kuda Troya bagi tata niaga internasional. Yang kemudian menggunakan kelompok-kelompok masyarakat di dalam negeri untuk menghancurkan petani di dalam negeri. Ini yang akan kami lawan sekarang. Kembali lagi, dikaitkan lagi petani lagi. Ini agak susah. Memang tidak bisa dipisahkan Pak Kartono. Nah, kemudian perdebatannya akan selalu, kalau kembali ke Pak Taufik, akan selalu kemudian ini masalah kesejahteraan petani melawan masalah kesehatan. Bukan, jangan digitukan. Sebab kesehatan juga memikirkan kesejahteraan petani. Tapi, jangan seolah-olah kampanye anti rokok melawan petani atau kesejahteraan petani. Apalagi petani tembak. Coba lihat logika. Sebentar Pak Taufik, saya kasih kesempatan. Masyarakat saja yang mendengar. Sekarang, saya tadi sudah kasih contoh. Tiongkok itu kampanye anti rokoknya keras. Kalau seorang merokok di mal, hukumannya bukan cuma denda, penjara. Tapi, dia bisa ekspor tembakonya ke Indonesia. Berarti, kampanye anti rokok di sana tidak mematikan petani tembakau. Jadi, tidak harus. Kalau kita ingin menolong petani tembakau, kita lakukanlah pertolongan. Banyak hal. Misalnya, bentuk kooperasi, sehingga mereka bisa menggantikan grader. Sekarang, yang menentukan harga tembakau adalah grader. Kedua, bantulah untuk memperbaiki mutu. Di zaman Belanda, itu ada dua laboratorium penelitian tentang tembakau. Satu di Delhi, Sumatera Utara. Satu di Klaten. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas produk tembakau. Nah, kemudian ketiga, bantulah untuk ekspor. Mengapa kita? Ketiga, keempat, lakukanlah penelitian untuk pemanfaatan tembakau selain rokok. Oke. Karena sekarang, mau nggak? Mau petani tembakau hanya bisa menjual untuk rokok. Iya. Ke, berapa tadi? Keenam, adalah, petani tembakau yang merasa tertekan dan ingin beralih tanam, pemerintah harus membantu. Petani tembakau boleh memilih. Dia mau memilih. Dia mengatakan, saya lebih senang bertanam tembakau, oke. Tapi kalau dia mengatakan, saya ingin beralih tanam ke tempat tanaman lain, bantu. Jadi begitu. Saya tidak mengatakan bahwa mereka harus semuanya beralih tanam. Itulah. Jadi kembali lagi, menempatkan kretek sebagai budaya adalah diskriminatif. Diskriminatif. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Bapak-bapak, Mirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda komersial. Terima kasih.